selamat menikmati karena kita juga di masa-masa pandemi maka tentunya pembahasan kita juga tidak terlalu jauh dengan kondisi atau situasi yang terjadi di sekitar kita nah untuk itu pembahasan kali ini khusus untuk edisi Symposium Today kita akan membahas tentang mitos-mitos yang berkembang di masa pandemi terutama di masa PPKM ini tentunya juga semua itu berkaitan dengan bagaimana reaksi masyarakat respon masyarakat yang tentunya berbeda dalam menghadapi pandemi-pandemi yang oh maaf pandemi yang sedang berlangsung atau yang sedang kita alami saat ini nah untuk membahas itu sudah ada rekan saya Kak Garizi Akbar halo Kak Akbar halo Kak Winda apa kabar? Alhamdulillah baik iya gimana kondisi saat ini sehat Kak? untuk saat ini sedang sehat memang oh kurang sehat? iya ini ya Kak Akbar ya jangan lupa tingkatkan imun dan iman juga semoga bisa segera sembuh gitu ya nah Kak Akbar yang ingin saya tanyakan dulu tentang mitos-mitos yang berkembang di masa-masa pandemi kira-kira mitos apa saja tuh yang paling sering Kak Akbar dengar berkaitan dengan pandemi atau tentang virus corona ini di wilayah-wilayah sekitar rumah Kak Akbar sendiri untuk mitos yang berkembang ya Pak untuk di daerah rumah dan sekitarnya itu di sana itu mereka cenderung menamanya dengan Taun oh Taun ya gimana tuh Kak? menarik menarik tahun itu ya menurut mitos ya mitos yang memang melekat di kalangan masyarakat di sana tahun itu menyerupai makhluk halus yang datang ke rumah warga dengan mengetok pintu jadi tahun itu pamit emang mengetok pintu jadi maksudnya pamit gitu? seterusnya memang mengetok pintu terus ada juga yang mengatakan itu apa itu? pakai salam iya 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 banyak ya di video-video yang beredar sekarang katanya ada istilah Taun yang menurut beberapa masyarakat itu juga salah satu apa ya kepercayaan ya kepercayaan bahwa ketika kita kedatangan tamu yang tak diundang yang tiba-tiba ketika kita buka pintu tiba-tiba gak ada orangnya gitu hati-hati kata masyarakat untuk kepercayaan masyarakat itu adalah Taun tapi kan yang banyak yang kita pahami juga sebenarnya Taun sendiri secara linguistis secara kebahasaan itu kan artinya wabah apa memang yang dimaksud disini adalah covid itu sendiri atau itu dua hal yang berbeda menurut masyarakat? cuman ya yang berkembang di kalangan masyarakat itu memang Taun itu bukan semacam wabah melainkan memang makhluk halus yang mendatangi rumah warga dengan mengotok pintu atau manggil salam gitu biasanya nah disana ketika ada salah satu warga yang membukakan pintu dia itu akan apa namanya ya akan sial lah gitu meskipun ya secara leksikal secara harfiah tahun itu juga wabah kesalahan bahasaan itu kan berarti wabah gitu ya pandemi bicara tentang mitos itu sendiri yang mitos yang berkembang kan ada Taun tadi kan ada juga kepercayaan bahwa itu membawa kesialan dan lain sebagainya secara mitos sendiri mitos ini sebenarnya munculnya tuh kapan sih? kakak kan jurusan bahasa ya secara paham lah ya sebenarnya bagaimana mitos itu bisa berkembang dan juga muncul dari mana gitu kepercayaan-kepercayaan seperti ini sebenarnya kalau kita berbicara mitos memang sudah dari dulu ya cuman saya itu ingat perkataan dari Taun Malaka gimana tuh kak? sebenarnya mitos itu memang dibangun oleh di masa kolonial agar pola pikir masyarakat Indonesia itu tidak apa namanya ya artinya nanti ketika ada idealis orang yang idealis nanti akan terkungkung dengan mitos seperti itu itu kata Taun Malaka sih maksudnya sih sebenarnya kurang paham gak? maksudnya orang yang idealis itu tidak terkungkung dengan mitos-mitos gitu nanti ketika ada orang yang memiliki pemikiran yang brilian nanti akan dihadapkan dengan mitos-mitos tersebut berarti kan seharusnya ini maksudnya begini berarti kan itu secara menghadapi gitu kan ketika ada orang yang idealis maka mereka tidak akan percaya dengan mitos-mitos itu gitu maksudnya begini apa ya kalau tadi kan ada orang yang brilian maksudnya begini kita memahami mitos ya kalau kita menggunakan logika kita menggunakan nalar kita maka ada beberapa hal yang berbau mistis gitu yang tidak bisa kita nalar gitu nah bagaimana orang-orang yang brilian tadi yang gak maksud brilian idealis terus juga yang lain sebagainya mereka memahami mitos itu sendiri ya karena memang ya ketika kita dihadapkan dengan orang yang memang idealis tentu mitos itu akan disampingkan cuman orang di sekitar kita itu kan belum tentu sepemikiran dengan orang tersebut jadi orang tersebut memang lebih cenderung terhadap mitos-mitos yang sudah dibangun oleh masa kolonial dulu seperti itu jadi ketika seseorang itu sudah menggunakan akal sehatnya akal yang sudah apa ya sudah mantab lah dia itu akan tergungkung dengan adanya mitos seperti itu karena memang kalau dari masyarakat dari sekitar Kak Akbar sendiri mitos-mitos itu lahir dari mana sumbunya dari mana munculnya gitu atau memang dari kalangan agamawan atau dari budayawan atau dari mana sebenarnya sumbunya gitu misalnya kan tadi tentang to'un itu sendiri kalau kita tanya kan kepada orang-orang yang percaya kan itu mereka mempunyai beberapa persepsi gitu kan sebenarnya dari mana dari mana mereka tahu gitu kan dari mana mereka memahami bahwa dengan begini itu adalah cerit-cerit to'un atau intinya kepercayaan-kepercayaan mereka yang mereka bangun gitu yang mereka percayai sampai sekarang sebenarnya kepercayaan dengan ta'un itu kan menurun sebenarnya dan biasanya tergantung musim sih biasanya ta'un itu biasanya menjelang pencarobah lah perubahan musim itu biasanya cenderung isu-isu ta'un itu berkembang lagi cuman sekarang kan kita itu dihadapkan dengan adanya covid kan itu yang menjadi apa ya pemahaman seseorang tentang ta'un itu sangat gimana ya sangat ya mungkin bisa dibilang tidak bisa dikaitkan dengan covid seperti itu mereka itu membedakan antara covid dengan ta'un beda seperti itu tapi kan kadang ada beberapa yang menurut orang-orang yang ya kurang percaya ya sebenarnya yang mereka pahami itu sama aja gitu karena wabah yang dimaksud disini adalah sama dengan wabah yang kita rasakan sekarang misalnya wabah covid gitu kan terus juga kalau tadi katanya kabar ada beberapa yang memahami bahwa itu merupakan bentuk makhluk halus gitu terus makhluk halus ini dimaksud ini siapa gitu maksudnya bagaimana seorang itu bisa dapat sial hanya dengan menjawab salam gitu kalau menurut kabar sendiri bagaimana memahami itu gitu sebenarnya ya tadi kan ketika kita dihadapkan dengan ta'un ya menurut pemahaman atau mitos yang berkembang di kalangan masyarakat ya memang kayak gitu makhluk yang makhluk halus yang mendatangi rumah warga seperti itu cuman makhluk tersebut tidak menampakkan lah tidak menampakkan ke warga juga cuman ngetok pintu kayak gitu menurut mitos yang berkembang di kalangan masyarakat seperti itu juga aneh ya pak ya kalau sekarang biasanya menurut keyakinan masyarakat pada umumnya ya ketika musim tahun itu kan kita dianjurkan untuk baca burdah apa kak? baca burdah ah iya iya ada kayaknya itu yang sempat kontroversial ya kak ya gimana tuh baca pembacaan burdah itu untuk menangkal untuk gimana ceritanya gitu kak sebenarnya ketika kita akan memahami tentang permasalahan burdah ya pak kan memang yang lagi viral yang lagi viral sekarang itu ada burdah keliling kan ya burdah keliling yang memang biasanya diperakarsai lewat remas-remas sama jam masjid gitu kan itu memang yang banyak sekarang yang lagi viral kenapa mereka itu begitu yakin begitu yakin dengan adanya pembacaan burdah menolak balak tadi ya karena memang ketika kita telisi sejarah dari burdah itu memang pengarangnya Imam Al-Abu Sir itu menderita penyakit ya penyakit lumpuh sampai sopawarhu badannya itu lumpuh beliau sudah berikhtiar berobat kemana-mana akan tetapi beliau tidak apa ya tidak kunjung sembuh akhirnya beliau berinisiatif untuk apa namanya mengarang sa'ir sa'ir terhadap nabi-nabi terhadap nabi-nabi Muhammad ketika itu kan hanya inisiatif kan beliau itu tertidur tertidur akhirnya beliau itu bermimpi ketemu nabi lalu nabi itu mengobati beliau akhirnya setelah beliau bangun penyakit yang diderita tersebut sudah semuanya itu hanya inisiatif inisiatif untuk mengarang sa'ir tersebut sa'ir burda iya iya terus kakak dimana memang sa'ir tersebut isinya itu mengenai tujuan dari pembuatan burda terus tentang hawa nafsu juga terus puji-pujian terhadap rasul terhadap nabi Muhammad s.a.w. nah itu yang membuat masyarakat itu yakin ketika kita itu dihadapkan dengan pandemi dengan penyakit dan semacamnya maka memang penangkalnya itu memang burda ini sebenarnya kurang saya merasa itu kurga sinkron ya kak karena kan tadi kan to'un ini merupakan kalau menurut kepercayaan masyarakat itu adalah sejenis makhluk yang membawa kesialan gitu ya yang sekarang sedang istilahnya meneror gitu ya meneror kita gitu kan pakai ketop pintu ya iya ketop-kotop pintu malam-malam gitu kan dikira tamu eh ternyata nggak ada orangnya gitu kan dipercaya membawa kesialan nah dan dianggap juga oleh masyarakat bahwa penangkalnya adalah burda yang isinya adalah selawat-selawat sain-sain air pujian-pujian lalu ini kaitannya kenapa apakah makhluk yang dipahami oleh masyarakat ini takut dengan selawat-selawat dengan pujian atau yang maksudnya begini dan juga masyarakat kan sekarang ada burda keliling gitu ya kalau memang isinya selawat-selawat apakah memang harus ada ritual berkeliling gitu untuk menangkal burda atau seperti apa atau memang ini pernah terjadi sebelumnya sampai masyarakat meyakini bahwa dengan dengan adanya keliling-keliling bersama-sama apalagi di masih pandemi seperti sekarang itu bisa menangkal to'on gitu kalau saya sih melihatnya kenapa mereka itu keliling gitu kan keliling kampung itu menurut saya sih merupakan bentuk siar artinya mengajak kepada mereka untuk sama-sama memanjatkan pujian-pujian terhadap nabi dengan lantunan burda terus kepada tentang to'on itu sendiri apakah bagaimana korelasinya tuh kak gimana korelasinya pembacaan burda bisa menangkal to'on gitu apa memang pernah terbukti gitu pernah terbukti sebelumnya bahwa to'on ini sebenarnya takut kepada selawat-selawat syair-syair pujian-pujian yang berdasarkan apa namanya mitos yang berkembang namanya juga makhluk halus makhluk halus itu ya emang penangkalnya itu kan dengan selawat dengan banyak bersikir dan semacamnya kan kayak gitu makhluk yang berkembang nah karena memang berangkat dari keyakinan yang sudah apa ya yang sudah tertanam sedemikian rupa mungkin hal itulah yang membuat masyarakat itu sedemikian percaya dengan hal tersebut karena memang berangkat dari asal-muasal pembuatan burda tadi orang yang memang apa namanya ya sudah lumpuh lumpuh hampir separuh badannya hanya dengan inisiatif loh dengan inisiatif saja beliau sembuh apalagi dengan membacanya itu yang berangkat dari keyakinan masyarakat jadi ada anggap ihtiarnya gitu ya ihtiarnya karena ihtiarnya karena waktu itu dia dengan berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya dianggap bahwa itu juga bisa dikorelasikan dengan ihtiarnya masyarakat untuk menghilangkan pandemi-pandemi ini kemudian kemudian kemudian